Halo guys, kami disini dan ini adalah keris Nogosiluman Maha karya yang sangat luar biasa dapat kita nikmati pada keindahan warangka keris ini Dengan motif pelet tutul yang menyerupai kulit macan Wow, model warangka gayaman solo dilengkapi deder putri kinurung Sungguh begitu menawan dan elegan Kiri khas keris Nogosiluman yakni terletak pada bagian kepala naga serta naganya tanpa badan Selain tantingannya yang ringan, bilah ini diciptakan melalui proses penembahan yang sangat matang Kinatah perak yang terdapat di bagian gonjo dan di bagian gandhi kepala naga Sangat berpengaruh terhadap nilai keindahan pada keris ini Panjang bilah kurang lebih sekitar 37 cm adalah ciri atau karakter keris ukuran standar Sedangkan pamornya tergolong jenis pamor waswutah Atau yang artinya beras tumpah yang mewakili ungkapan gemah ripah loh jenawi Atau tentra mamor dengan kekayaan alam yang berlimpah Secara fisik, bentuk pamor waswutah menyerupai butiran beras tumpah Dan merupakan pamor iban yang terbentuk dari proses penempaan yang dilakukan oleh sang empu Kemudian secara spiritual dalam proses pembuatan sebilah keris Sang empu akan melaksanakan ritual khusus atau tirakat yang pada dasarnya yaitu Sebuah bentuk permohonan atau doa kepada yang maha kuasa Dan menyerahkan hasil dari tempaannya dalam bentuk pamor kepada kehendak Tuhan secara ikhlas Wow, luar biasa, keren posku kerisnya Hmm, bikin ngiler nih Hahaha